Oh ya Oh ya selamat siang setelah semua Hai minggu lalu kita sudah bahas tentang apa namanya matriksnya ya ini aja brah ya kan kita bahas waktu itu tentang apa apakah sebuah matriks itu reducible atau irreducible ya kan apakah dia stochastic atau ideal flow remajik atau enggak gitu ya Nah kita juga telah membahas tentang left generalist inverse sama right generalist inverse ya kan minggu kemarin kita akan gunakan pengetahuan yang kita bahas minggu kemarin tuh untuk menghitung IFN ya ini minggu ini silakan diambil apa namanya ditownload dari Google Classroom ya yang nomor 11 ya topik IFN itu ideal flow network ada IFN from Markov chain ya sudah bisa ngikuti nah salah satu cara untuk menghitung IFN yang paling mudah dan generik nih sebenarnya ya itu adalah mencari limit distribution daripada P ini adalah node vector ya itu adalah vector daripada juga flow di setiap node dari network yang kamu punya ya Nah inputnya apa inputnya adalah stochastic matrix S ini ya Nah stochastic matrixnya kamu apa namanya Transpose dulu kemudian kamu kurangi dengan identity matrix ya kemudian kamu tambahkan di bawah itu dengan satu row ya satu 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 gitu ya Nah setelah itu kamu bikin lagi satu vektor lagi ini 0 0 0 0 0 yang terakhir adalah kapa nah ini adalah simbol apa nih simbol generalist inverse nya jadi kalau kamu bikin matrix yang satu ini matriks yang ini kita kasih nama apa misalnya aku kasih nama B gitu ya ini ini adalah vektor ini aku kasih nama B gitu ya maka ini akan mendapatkan ini adalah vektor daripada apa namanya flow di setiap node kalau kamu sudah tahu pinya maka kamu bisa mendapatkan idea flow nya ya dengan rumus ini ya ini ini pertama kamu hitung pinya kamu kalikan dengan J Transpose j itu apa 1111 ya Transpose kemudian kamu kalikan ini ini simbol hadaman produk ya kamu kalikan per elemen dengan stochastic matrix nya itu akan dapatkan S tujuannya apa tujuannya tadi ya kita mau cari itu secara secara optimasi jadi sebenarnya kamu juga bisa menggunakan Excel solver ya kamu bikin ininya dulu objective function nya ini adalah constraint nya tapi Excel solver kan limited ya masih maksimum 250 node ya kalau lebih dari 250 ya pakai rumus ini ya ini ini jeneral sekali nah mari kita kasih contoh ya ini adalah step step nya apa sih artinya gimana caranya ngitung ini ya apa namanya vektor node B ini pertama S nya kamu kurangi S nya kan kamu tahu ini sudah stochastic matrix nya kamu Transpose dulu ya kan terus kamu kurangi dengan identity matrix setelah itu kamu concatenate jadi di bawah itu dengan rowvector one ya 111 ya maka kita bentuk namanya Oh di sini namanya K ya kemudian kamu bikin lagi vektor 0 dan terakhirnya kamu isi kapa jadi inputnya adalah S dan kapa ini ya Nah hasilnya adalah pi kamu hitung left general inverse nya maka kamu dapatkan pinya seperti itu ya ini ini simbol ini itu artinya ini kamu sudah sudah bisa ngitungkan left general inverse tempore kita sudah latihan juga sudah tahu ya jadi kamu bisa ngitung node vektor nya ini nah ayo kita coba kamu silakan dicoba saya berikan stochastic matriks-matriks nya bisa nggak kamu dapatkan node vektor nya yuk siapa yang bisa silakan mau pakai Excel boleh mau pakai Matlab boleh mau pakai Mython juga boleh kamu lihat di sini di node C itu kalau kamu lihat di sini di node C itu keluarnya tidak tidak sama dengan uniform distribution nya kan ya kan ada 2 per 7 sepertujuh 4 per 7 berarti dia nggak nggak equal ya Ya kapannya kamu tetapkan 1 caranya tentu saja kamu ya untuk matriks transposenya dulu ya ini ini nomor 1 membentuk matriks transposenya kamu isi di Excel kamu hitung matriks transposenya transposen daripada S kemudian kamu kurangi kurangi dengan I nanti cocokkan ya hasilnya hasil yang kamu kuat itu dengan yang ada di slide ini kamu S transportnya kamu kurangi dengan I itu apa ya otomatis identity matriks kan berarti di cuma yang diagonalnya jadi negatif 1 ya diagonalnya jadi negatif 1 setelah itu apa kamu nambah dengan vektor j yang dibawah ya ini vektor j yang dibawah itu yang ini oke terus kamu membentuk vektor t ini tadi 0 0 0 0 0 ini terakhir ini kapanya ya kapanya disini 1 setelah itu kamu cari apa left generalist inverse ini ini aku ngitung pakai tangan jadi luarnya bisa seperti 80 sekian setelah itu kamu bisa ngitung ya apa namanya pinya pinya juga saya tunggu tangan luarnya sekian nah silahkan yang yang sudah selesai ditunjukkan ke saya ya oke 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 Terima kasih. 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 Kita bikin matrix S ya. A, B, C, D. A, B, C, D. 1, 1, 2 per 7, terus 1 per 7, terus 4 per 7. Terima kasih. 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 Kalau ada emos, ya. Hmm. 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 Dasmur ini sudah saya kembali. Ada masalah di mana, ya. Ya, banyak yang 100 mestinya enggak ada masalah, ya. Nah, mungkin masalahnya kamu harus ingat, ya, kalau nanti juga di ujian akhir, ya. Kamu harus ngecek setiap jawaban yang benar, ya. Kalau misalnya kamu cuma menjawab, misalnya 4 atau 5, apa namanya, jawaban, ya kan. Kalau kamu menjawab 1 aja salah, semua salah, ya. Jadi, silakan diperiksa satu demi satu semua jawabannya. Kamu mis 1 aja dianggap 0 sama Google, ya. Sudah, kah? Ketemu notektornya. Pak, saya coba izin share screen, ya, Pak. Hmm, silakan, silakan. Kamu share screen. Tertemunya, P. N. Note sektor, ya. Dapatnya berapa? 1. 0,1, 0,35, ya. Iya, Pak. 0,35 sama 0,2, ya, betul, ya. Bagus, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ada kesulitan enggak? Jadi, kamu tahu dari mana asalnya, gitu loh. Perhitungannya itu, kamu tahu dari mana asalnya, ya. Artinya, kalau kamu menghitung sendiri juga bisa. Sehingga kalau kamu tahu dari mana asalnya, ada perubahan-perubahan, kamu juga bisa mengubah sendiri, ya. Kalau kamu sudah tahu node vektornya, bisa enggak diterusin ke, ano, flow matrixnya, bisa enggak? Oke, lanjutannya adalah, ya, dengan stokastik yang sama, node vektor yang sama, ya, silakan dihitung atau itu, ya, silakan dihitung yang sama. Jadi, kalau kamu mau tahu ideal flow matrixnya, ini, ini, stokastik yang sama, tadi P-nya sudah ketemu ini, ya. Menghitung flow-nya adalah, rumusnya ini, ya. Nah, itu, cara menghitungnya gimana, gitu ya. Itu pertama, ini S-nya yang tadi, ya, kan. Terus kamu dot, dot ini kan perkalian biasa, ya, per elemen. Nah, P-nya itu, kamu kalikan dengan C. C-nya di-transpose, berarti dia Rho, ya. Sesuai, kalau vektor itu ada transpose-nya, dia jadi Rho vektor, ya. Kalau tanpa transpose, berarti dia, vektor itu selalu kolong, ya. Nah, ini, kalau vektor dikalikan Rho vektor, dia pasti jadinya matrix. Matrix itu, kalau dikalikan dengan satu-satu-satu, ya, pasti dia matrix yang dirinya sendiri, ya. Matrix yang dirinya sendiri, ini 1 per 20-nya saya keluarkan, bisa, kan, perkalian. Kemudian ini tinggal dikalikan satu-satu, ya. 1 x 2, 1 x 7, 2 x 7, 2 x 7, ya, 2, ya, kan. Dan seterusnya, jadi ketemu langsung flow matrix-nya dengan mudah, ya. Sampai sini ada pertanyaan, nggak? 1 x 8, 3 x 8. . Ini yang selanjutnya ya Kalau kamu sudah Ketemu yang tadi Silahkan di Kerjakan latihan yang berikutnya Ini latihan berikutnya Selain jondri Siapa yang mau share screen Yang share screen Dapat anu ya Claim recitation point Pak mau tanya yang sebelumnya Tadi contoh bisa Pak Bisa Kalau yang di slide Itu kan Awalnya S transpose Di min identitas Kan matriksnya 4x4 Waktu ngitung Kalau bisa jadi 5x5 Jadi kan kamu S transpose Dikurangi I Itu 4x4 masih ya Setelah itu Kamu Tambah J Transpose yang di bawah J Transpose Yang di bawah Matriks K itu Kan S Transpose Minus I Terus ada J nya Kemudian Di rumusnya dulu J Transpose C ini apa Pak C itu selalu simbol untuk Standar simbol untuk I Apa 111 ya Oh Ini yang tadi ya Sentuh Tadi ini kan S nya ini Transpose nya sudah dapat kan ya Transpose minus I nya sudah dapat juga Sudah Pak Setelah itu kamu bikin K dulu Ini kan yang di atas ini Yang di atas ini S transpose minus I Ini Kasih warna ya Jadi ini sampai sini Ini adalah S transpose minus I Ukurannya berapa? 4x4 Ya kan? Terus tambah yang di bawah ini Ya Ukurannya berapa? Ya tambah 1 lah Ya Jadi ukuran K ini Jadinya berapa? 5x4 ya 5x4 Hati-hati ya Kalau kamu gak Gak latihan kan gak tau Nah T ini Ukurannya berapa? Berarti kan asalnya 4 Ya kan? Terus yang paling bawah sendiri Ini K Kapah Kapahnya nanti kamu bisa ubah ya Misalnya kapahnya 100 Kapahnya 32 Terserah kamu ya Kapah ini apa? Kapah ini adalah total flow nantinya Oke Untuk nilai J nya memang J itu selalu 1 Bukan awalnya J itu selalu 1 Selalu 1 Selalu Jadi Kayak I itu kan selalu Identity matrix Selalu 0 0 0 0 Kecuali diagonalnya 1 ya Kalau kita pakai Simbol C Itu 1 ya 1 1 1 1 Ada beberapa matrix yang Simbolnya sudah permanen ya Simbol C ini Selalu 1 Selalu 1 Nah yang penting adalah ukurannya Kan Kalau bikin matrix Ukurannya harus benar Ini ukuran T nya berapa ini berarti 5 Kali 1 Ya Otomatis Kalau K nya 5 kali 4 K transpose nya berapa K transpose nya 4 kali 5 Terus kalikan lagi Yaitu 5 kali 4 Ya Di inverse juga Sama kan Terus dikalikan lagi dengan K transpose lagi K transpose lagi Tadi berapa 4 kali 5 Ya kan Jadi terakhirnya K ini Generalize inverse nya ini Ukurannya berapa Ini kan harus sama ya Betul ya Ini juga sama betul Jadi ini nanti 4 kali 5 K plus ini harusnya 4 kali 5 Dalam matrix Multiplication Kamu paling penting Harus tahu Size Ukurannya Salah ukurannya Biarpun kamu Tahu rumus nya Gak bisa keluar Nah kalau sudah ini Gampang ya Setelah itu Sudah tinggal perkalian Ini K nya tadi berapa 4 kali 5 4 kali 5 T nya berapa T nya adalah 5 kali 1 Maka nanti hasilnya adalah 4 kali 1 Terus Nah ini P nya P nya nanti 4 kali 1 Balik lagi Bagus pertanyaanmu Micron nya Silahkan di Share screen ya Jadi Saya ingin Kamu Paham perhitungannya Dari mananya Kamu tahu Jadi dengan gitu Kamu ngerti artinya Kalau cuma ngerti Pakai software Kan gampang ya Tapi Kalau dirubah Gak bisa Ini gak ngerti Ya kan Tapi kalau kamu tahu Dalam-dalamnya Biarpun kamu bikin Sendiri juga bisa Terima kasih Terima kasih Silahkan ya Silahkan ya Ada satu slide yang Saya skip ya Itu slide nomor 10 Kamu baca sendiri ya Itu tentang Markov Chain Kalau kamu Mau saya bisa Presentasikan Tapi Kelihatan Waktu kita gak cukup Kalau kita Lanjutin Baca sendiri aja Itu cuma Sama Resipnya ya Sama dengan Apa itu Markov Chain Kemudian Yang kamu perlu tahu Disitu adalah Equilibriumnya Apa bedanya Apa bedanya Equilibrium Sama Irreducible Periodic Itu yang Istilah-istilah Yang kamu perlu Lihat Ya kalau saya Gak presentasikan Di kelas Tentunya Gak masuk Di ujian Baca aja Sendiri Supaya Kamu paham Dari mana Asalnya Saya mau Share screen Aqui Mungkin saya Silahkan Kamu dapat S-nya Betul Terus S-T-nya Terus Di Trantos Pakai Rumus Iya betul Terus Ini I-nya 1-1-1 Terus kamu kurangi Terus kamu dapat K-nya ya Iya Tambah satu Terus Itu T-nya Terus Ini apa Ini Ini Post-nya ya Iya Oke Kemudian Dikalikan ini Sama ini Hasilnya berapa Ini 1 Persepuluh 1 Agak beda ya Oh iya Betul Sama 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 Itu Satunya 4 Per 20 Seperti 5 Betul Terus Kemudian F-nya Kamu dapat F-nya ini Yang Awas Yang ini Dikalikan sama Ini Bukan Yang S Aslinya Jadi Untuk Dapatkan S F itu Makanya Matriksnya itu Kamu dapat S yang pertama Jadi Stochastic matrix Awal yang belum Ditranspose Iya kan Yang Itu kan Yang aslinya Ya Nah Kamu kalikan dulu P-nya itu dengan C Oh P-nya Dikalikan dengan C Kamu bikin Satu matrix Baru Ukurannya B-nya kan 4x4 C-nya Berarti Harus sama C itu Isinya apa C itu Selalu Satu-satu Satu Ya C itu Selalu Satu-satu Satu C-nya Ditranspose Jadi Boleh Kamu bikin C-transpose Dulu Transpose Daripada C Bagus ya Nah C-transpose Ini Kamu Jadi P-nya Tadi Multiplication Daripada P-nya Koma C-transpose Terus Dikalikan Ya Terus Itu Dikalikannya Sekarang Dikalikannya Satu-satu Apa Namanya Bukan Perkalian M-mult Tapi Perkalian Per Ini hadaman Produk Jadi Per elemen Perlu Matrix Ini bukan Matrix Bukan Ya Betul Perkalian Biasa Nah Kamu tes Nanti Itu betul Tunggaknya Kamu tes Jumlahnya Ke kanan Sama ke bawah Daripada F itu Itu akan Sama Terima C Sam Jumlah ke Kanan Sama ke bawah Itu nanti Harus Sama Itu juga Desa Ke atas Harusnya Sama Sama Persis Nah Sama Itu juga Sama Dengan Note Vector P P Tadi Kamu lihat Sumnya itu Kamu perhatikan ya Sumnya F Itu sama Dengan P Tadi Tidak Berubah Ya kan Jadi Sebenarnya Jumlah dari Kalau kamu Jumlah ke kanan Atau ke bawah Itu sama dengan Note Vector Sampai disini Jelas Sekarang kamu Ubah Kamu ubah Itu kan ada 10 1 per 5 1 per 10 Sampai Sampai 20 Nah P Bisa enggak Kamu ganti 20 20 Yang kedua Boleh Sekarang kamu ganti 20 Oh Jadinya Sekarang Jadi Interger Ya Pak Hailingnya yang Minggu lalu Oke Bagus Leonardus Bisa enggak Ini Terima kasih Leonardus Ayo Satu lagi Kesempatan Ayo Siapa yang mau Share screen Ada yang bisa Saya Saya Minyak saya bisa Saya Manggo Silahkan Hans Luarnya Agingnya 20 Ya Bagus 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 Sekali Hans Yang lain Yang lain Bisa enggak Ini Ayo Diam Diam Ini Ada dua Kemungkinan Bisa Atau Enggak tahu Sama sekali Apalagi Yang sembunyi Videonya Enggak mau Enggak mau Dikunculkan Tidur Juga saya Enggak tahu Ini Ya Yang sudah Selesai Silahkan Kerjakan Latihan Berikutnya Itu Sekarang Jadi 5x5 S S 5x5 Siapa Sudah Di Sana Ya Kan Terimu Matiknya Disitu Nah Ini Uniform Ya Uniform Distribution Ya Bisa Lihat Itu Di A Itu 0,5 0,5 Di B Itu Seperti Seperti Ya Kan Di C Juga Setengah Setengah Di T Juga Setengah Setengah Di E Juga Setengah Setengah Berarti Dia Uniform Distribution Uniform Distribution Itu Ada Kita Sebut Kalau Yang Seperti Ini Kita Sebut Sebagai Equal Outflow Equal Outflow Nanti Kamu Lihat Keluarnya Pasti Akan Sama Antara Dia Ideal Matriks Itu Nanti Akan Keluar Sama Kanan Sama Kirinya Sama Silahkan Dicoba Nah Kamu Sudah Punya Excel Art In Sebenarnya Kamu Sudah Bisa Ini Coba Pakai Excel Art In Saya Introduction Sedikit Di Excel Art In Kamu Bisa Bikin Random Matrix Pertama Bisa Bikin Random Capacity Tinggal Equal Otomatis Yang Depan Ini Simbol Saya Kamu Akan Kalau Misalnya N Underscore Random Capacity Hasilnya Apa C Matrix Kapasitas Kalau N Underscore Random Stochastic Hasilnya Adalah S Saya Kasih Contoh Contoh Ini Saya Buat Saya Buat Anu Baru Ya Saya Bikin Seed Baru Oke Ya Ini Kamu Mau Bikin Apa Misalnya Stop Mau Bikin Kapasitas N Underscore Random Random Capacity Ini Kamu Tutup Ini Masih Satu Kan Terus Kamu Ukuran Berapa Misalnya Ukurannya 4x4 Atau Mau 5x5 Tinggal Di 123 4 5 5x5 Ini Terus F2 Shift Control Enter Langsung Jadi Sama Enggak Ini Kamu Karena Ini Random Kamu Bisa Press F9 Ini Bikin Bikin Baru Menariknya Adalah Kalau Kamu Cek Ini Apakah Is Irreducible Itu Selalu Irreducible Karena Memang Programnya Saya Buat In Is Irreducible Selalu True Ya Apun Kamu Press F9 Goyang Goyang Selalu Dia Irreducible Kamu Sudah Tidak Perlu Khawatir Kalau Ini Irreducible Atau Enggak Bisa Juga Misalnya Kamu Bikin Aku Enggak Mau Enggak Mau Kapasitasnya Saya Mau Bikin Stochastic Silahkan Jadi N Random Stochastic Stochastic Kamu Tutup Ukurannya Berapa Kamu Bilang Oh Saya Mau 3x3 Sudah Dikasih 3x3 Di Highlight Ini Ya Terus Apa Press F2 Ya Kan Shift Control Enter Ini Juga Kamu Akan Bikin Random Random Stochastic Nah Random Stochastic Ini Juga Pasti Irreducible Kamu Bisa Lihat Is N Is Irreducible Pasti True Juga Oke Oke Ini buat C Ya Terus Terus Apa Space Value Ya Space Value Ups Kenapa Itu Ya Control C Di Sini Terus Space Value Kenapa Ini Space Value Kalau Nggak Mau Sini Aja Ya Space Value Disini Ini Kamu Akan Dapat Random Kapasitas Matrik Kapasitas Yang Sudah Tinggal Angka Bukan Lagi Koyang Koyang Terus Setiap Kali Jelas Ini Sampai Sampai Sini Ada Pertanyaan Nggak Sama Dicoba Silahkan Kamu Juga Bisa Bikin Random Ideal Flow Ya And Random Ideal Flow Dengan Cara Yang Sama Nah Yang Berikutnya Adalah Ini Ada Beberapa Apa Namanya Test Atau Beberapa Test Ini Kamu Bisa Ngecek Apakah Matrik Saya Itu Ideal Flow Ini Ini Rumusnya And Is Ideal Flow Yang Ini Tadi Kita Pakai Ini Yang Paling Penting Is Redusible Atau Nggak Kamu Juga Bisa Ngetes Apakah Dia Paling Magic Atau Nggak Dia Simetrik Atau Nggak Atau Dia Non Negatif Atau Nggak Tapi Paling Penting Yang Ini Ini Yang Paling Ini Yang Paling Karena Kalau Nggak Redusible Dia Nggak Bisa Nah Setelah Itu Kamu Juga Bisa Menghitung Secara Step By Step Ini Misalnya Kamu Sudah Tahu C Kamu Dapatkan Stochastic Gimana Bisa Sama Sama Aku Aku Keliharkan X Aku Pusin Ini Ya Tarikan C Ya Ini Pak Kuang Ya Nggak Pakai Ya Ini C Nya Disini Aku Mau Bikin S Bikin Stochastic Gimana N Dari Kapasiti Ke Stochastic Ya Jadi Saya Lep Begini Ya Terus Ukurannya Harus Sama Ya Ukurannya Harus Sama F2 Save Control Enter Nah Ini Ini Kan Sudah Stochastic Jadi Dan Ini Sudah Rumus Ya Aku Kasih Warna Lain Ini Kamu Bisa Lihat Setiap Kali Kamu Ubah Ubah Berubah Juga Hasilnya Ya Ini Random Tadi Nah Dari Stochastic Nya Kamu Bilang Oh Saya Mau Dapat Ideal Flow Gimana Ya Sama Ya Kamu Bisa Dari Stochastic Ideal Flow Atau Dari Kapasiti Ideal Flow Juga Bisa Nah Untuk Untuk Mendapatkan Itu Kamu Tetapkan Kapanya Dulu Kapanya Kamu Tetapkan Dulu Saya Kasih Nama Disini Kapa Ya Kapa Kapanya Kapanya 1 Kamu Mendapatkan F F Gimana Ini F Bisa Dapat Dari Mana F Nya Kamu Bisa Dapat Dari C Atau Kamu Bisa Dapat Dari S Kita Coba Dua Dua Kasih to ideal flow ini kapasitas to ideal flow, sama ya perlu kapa yang sama ukurannya harus sama, jadi kamu highlight F2, shift, ctrl, enter rasanya enggak sama atau sama sama enggak oh sama ya oh persis sama ya hasilnya persis sama ya hasilnya persis sama ya baik kamu melalui melalui apa namanya ini aku bikin pakai fraction aja ya supaya kelihatan fractionnya kita bikin 3 digit ini juga kita bikin 3 digit fractionnya fraction 3 digit supaya kelihatan sama atau enggak kita press F9 tuh sama ya nah kamu bisa ngubah juga ke apanya namanya aku bisa bikin 2, 3, 8 wah kurang besar kalau seperti ini berarti apa tanunya yang kurang besar ya width-nya aku bikin 9 oh masih kurang besar juga yaudah tanu auto-fit ini width-nya juga dibikin auto-fit sama ya persis jadi kamu bisa dapatkan ideal flow-nya dari congestion atau kamu dapatkan dari spokastiknya ya nah setelah itu kamu bisa dapatkan apa ya kamu tentunya ingin dapatkan congestion-nya ya congestion-nya gimana congestion-nya adalah ya ya N adamat product ya adamat division ya adamat division daripada apa daripada F dibagi dengan C ini oke ini kamu bagi juga apa dengan ukuran yang sama shift, control, enter ya ini kamu akan dapat adamat division ini adalah congestion-nya ya otomatis salah ini angkanya kenapa salah mana ada congestion 23 gak ada ya kan tapi cara perhitungannya seperti itu ya ini salahnya di mana salahnya di skalanya kalau sampai sana dulu udah ada kamu bisa latihan paham atau enggak ada pertanyaan atau enggak sampai sini nah kamu juga bisa bikin ya ini equal inflow dan equal out flow aku kasih contoh aku kasih contoh lain ya aku bikin shift baru oke supaya kelihatan aku bikin shift barunya N random capacity random capacity ya ukurannya cuma 4x4 aja ya 1,2,3,4 ini random capacity-nya karena ini input jadi aku bikin input seperti ini nah kita juga bisa bikin equal inflow dan equal out flow ya caranya gimana N equal 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 out flow equal out flow itu inputnya adalah capacity ukurannya harus sama ya ukurannya harus sama biarpun nanti stokatiknya berubah misalnya ini ya 7 dan 8 ini ini 7 ini ya 8 kalau kamu pakai yang rumus yang tadi harusnya kan berubah enggak sama ini ya tapi kalau kamu pakai equal out flow dia pasti selalu sama ya nah kita juga bisa bikin yang namanya equal inflow ya N equal inflow ya equal inflownya dari kapasitas juga ya cara makinnya juga sama ya nah ini ini menarik ya yang biru ini ya ini yang kalau kamu lihat ini adalah equal aku tulis disini equal inflow ya yang ini adalah equal out flow kamu lihat ini yang equal inflow itu di setiap kolom pasti sama ya di setiap kolom kalau yang equal out flow ini di setiap row dia pasti sama ya flow nya jadi dia enggak bergantung kapasitasnya tapi probabilitasnya di adjust sama dia ya ini di setiap kolom dia sama padahal ini dengan kapasitas yang sama ini ya aku kecepatan atau enggak ini bisa ikuti di setiap kolom 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 silahkan kamu bikin random matrix kemudian kamu lakukan tiga macam ya, yang pertama adalah yang equal inflow, equal outflow sama yang dasarkan kapasitinya itu sendiri terus jelaskan ke saya, apa artinya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah, bisa selamat menikmati proses perhitungannya dulu dari kapasitas ke stochastic matrix selamat menikmati ke node vector kemudian kemana ke ideal flow matrix kemudian ke congestion bisa enggak selamat menikmati Aku pengen kamu tahu prosesnya dulu Angkanya nanti aja Betul asalnya Penting kamu tahu prosesnya dulu Terima kasih Alvin hari ini gak masuk Siapa yang bisa mewakili ya Kamu yang absen Siapa? Hans atau Michael atau Surya Bukan kali atau Billy Salah satu Di absen semua ya Yang datang hari ini Kemudian Berikan datanya ke Calvin Untuk dia masuk Sistemnya Petra Apa yang mau? Pilih aja ya Pilih bisa Ini saya kasih namanya aja gitu ya Pak Terima kasih ya Terima kasih ya Coba berikan ke feedback ke saya Apa yang kamu sudah pahami Apa yang kamu belum pahami Sampai jumpa di video selanjutnya Coba kamu bayangkan ya Ada jalan Ada jalan ya kan? Jalan itu pasti ada kapasitasnya Betul gak? Kapasitasnya yang hitungnya gimana Dari lebar jalannya Atau dari jumlah lajurnya Ya kan? Ya Kemudian dari jumlah lajurnya Kemudian dari jumlah lajurnya tadi Kamu bisa mendapatkan Apa namanya Stochastic matrixnya Apa itu artinya? Probabilitasnya ya Ya kan? Makin banyak lajurnya Tentu saja Makin besar jalannya kan? Berarti Makin banyak yang ke sana Ya Stochasticnya makin besar Probabilitasnya Ya kan? Soal kal? Ya Nah dari sana Ini didekati Ya kan? Apa namanya? Oh berarti Flow-nya juga bisa di Hitung ya Flow-nya juga bisa di hitung Kalau kamu tahu Total flow-nya Kalau kamu gak tahu Total flow-nya Nanti dikalibrasi ya Misalnya flow yang kamu tahu Atau dikalibrasi dengan Asumsi Maximum conjectionnya Di sini berapa Ya kan? Nah setelah itu Kalau kamu tahu Flow-nya Kamu bisa ngitung Congestion-nya Ya kan? Kemacatannya Tingkat kemacatan itu ya Kalau tahu Nanti kita bisa ngitung Apa? Kita bisa ngitung Kecepatannya Kita bisa ngitung Delay-nya Kita bisa ngitung Apa namanya? Travel time-nya Gitu kan ya Nah kalau sudah tahu Itu bisa Hitung apa lagi? Oh bisa ngitung banyak Setelah itu Kamu bisa ngitung apa? Polusinya berapa? Ya kan? Setelah itu Kamu bisa ngitung apa? Biaya bensinnya berapa? Keluar semua ya Jadi Kalau mau dilanjutkan Panjang ya Kalau sudah keluar begitu Nanti Apa? Tanya Oh proyeknya visible Atau enggak Semua itu dasarnya Di sini ya Ada pelebaran jalan Ada pelebaran jalan Tingkat kemacatannya Tingkat kemacatannya turun Jadi berapa? Bisa dilihat Nanti ya Terus kecepatannya Meningkat jadi berapa persen Terus Apa namanya? Biayanya nanti Kamu bisa hitung sendiri Tentunya harus Ada tambahan ya Kalau mau tahu biaya Biayanya per kendaraan itu berapa? Dari sana Nanti bandingkan nanti Biayanya yang kamu Gunakan untuk pelebaran jalan tadi Sama biaya Apa namanya? Road user benefit Artinya Keuntungan Pengguna jalan itu berapa? Kalau ternyata biayanya Pengguna jalan Dibandingkan dengan Yang dikuatkan pemerintah Untuk Untuk bangun jalan Itu Lebih mahal Yang bangun jalannya ya Berarti rugi dong Jangan dikerjakan Kalau itu menguntungkan Berarti Dikerjakan Kelayaannya sebetulnya Di situ ya Ini dasarnya untuk Perhitungan macem-macem Dari sana Kamu bisa Buka misalnya Oh saya mau tahu Noise level Tingkat Kebisingan Bisa Karena apa? Kamu tahu jumlah Flow-nya kan Kalau kamu tahu Flow-nya Berarti kamu bisa Hitung Oh kalau Flow sekian Berarti kebisingannya Sekian Tinggal dikali Kena saja Jadi Untuk tahu Flow itu penting ya Karena Tanpa tahu Flow-nya Enggak bisa tahu Yang lain-lain Kamu bikin Perusahaan Misalnya Perusahaan Bisnis mobil ya Toyota Misalnya Dia mau Mau bikin Sesuatu yang Baru di sini Tentunya Dia mau tahu Juga tingkat Kemacetannya Ya kan Dari tingkat Kemacetan itu Bisa diprediksikan Juga Tingkat Apa Kecelakaannya Ini Ini kaitannya Bisa panjang Kemana-mana ya Misalnya Kamu bikin Perusahaan Delivery Selfish Misalnya ya kan Transportasi Saya mau Bikin Dari Dari Ttk A ke titk B Ya kan Berapa lama Atau kamu punya Proyek Sipil Langkut Apa namanya Bangunan Satu hari bisa Berapa Berapa rate Kan harus tahu Tingkat kemacetannya Betul gak Dari tingkat kemacetannya Berarti kamu bisa tahu Apa Travel time Travel time Kamu bisa ancor Ancar Saya harus Logistiknya Saya pakai Di sini Atau saya pakai Apa namanya Source yang Di sana Pengambilan Keputusannya Bisa Betul gak Berarti Pemakaiannya ini Model yang sama Itu pemakaiannya Tergantung Kamu Gak Mesti harus Oh saya harus Bekerja untuk Pemerintah Enggak Ya bisa aja Bekerja untuk Swasta Ya kan Untuk Untuk perusahaanmu sendiri Bisa-bisa Asal itu Sesuatu yang mengandung Transportasi Mengandung Berhubungan dengan Kemacetan Semua itu bisa Kamu hitung Nah Saat ini EFN Sudah keluar Dari transportasi Dalam artian Sekarang sudah dipakai Untuk AI Untuk artificial intelligence Juga Ini Tapi sudah gak cocok Untuk bicara disipil Soal ini Jadi sudah jadi otaknya Robot Itu juga Pakai EFN juga Masih agak bingung Kayak bacanya Yang dari capacity Inflow sama Outflow ini Relationnya gimana Coba kamu Kamu share screen Nanti kita bahas Yuk Bingung itu bagus ya Kalau gak bingung Malah Repot Ini Ini coba Ini equal outflow Inflow Coba kamu hitung juga Yang biasa Yang flow biasa Yang ideal flow biasa Bisa gak Ya Ya Biasa ya Sudah Dikapasitas ya Oh ya Kapasiti To ideal flow Ya F2 Ya Itu tergantung Anunya ya Kapanya ya Tapi gak apa-apa Oke Nah Coba kamu lihat itu F ini Ya Dia Dia bikin integer kan berarti Dasarnya adalah Kapasitas tadi ya Itu kalau kamu lihat di Titik A itu Kali 2 Jadi 9 kali 2 18 10 kali 2 20 ya Ya Kalau kamu lihat F ini Sama equal outflow Equal inflow Ya Semuanya Primagic ya Ketiga matrik ini Semuanya primagic Pasti Jumlah ke kanan Dengan ke bawah Sama-sama Ya Tapi bedanya apa Yang equal outflow ini Ya Dia diset Sedemikian sehingga Dia melihat Hanya konektivitasnya aja Ya Equal outflow Equal inflow ini Yang dilihat adalah Konektivitasnya aja Dia tidak dilihat Probabilitasnya Probabilitasnya Yang dilihat di asumsikan Sama Ya Kalau di equal outflow itu Berarti apa Diasumsikan keluar semua Ya Yang keluar Probabilitasnya Ke kanan sama ke kiri Itu sama Kemudian lihat ya Dari A itu keluarnya Dari 2 2 Ya kan Nah Kalau yang equal inflow Itu Diasumsikan Probabilitas yang masuk Yang sama Bukan yang keluar Yang sama C yang di kolom Kolom C Ya kan Berarti dia yang masuk Itu sama Probabilitasnya Ini Dia gak melihat Probabilitas Daripada C Aslinya Ya Daripada Kapasitasnya Dia melihat Konektivitas Daripada Kapasitasnya Paham Atau enggak Oh Jadi kayak Kalau equal inflow Itu membacanya Kolom gini ya Pak Kalau bacanya outflow Bacanya ke kanan Gini Iya Perum Ya kan Kalau yang F ini Bacanya Ya apa adanya Sesuai dengan C Yang kita pakai Yang F ini ya Oke Pak Kita tahu juga Bahwa Apa namanya Dalam realitanya Ideal flow itu Kamu bisa Kamu bisa draw ya Kamu bisa draw sendiri Kamu mau draw ya Drawing Iya ini Saya draw gini Biar tahu bacanya gimana Oh bacanya Kalau kamu mau drawing Networknya kan Bisa draw network And draw network Oh iya Bisa itu Harus tahu koordinatnya Tapi ya Pak Koordinatnya Kamu isi sendiri ya Oke Pak Ngawur aja Nggak apa-apa Nanti harus betulin Oke ya Bacanya gitu Nah Dengan gini jelas ya Iya Pak Dia yang dilihat Konektivitasnya aja ya Equal inflow Equal outflow Yang dilihat Konektivitasnya Kemudian dia assign Equal probability Yang di assign Equal probability apa Outflow nya atau Inflow nya Nah kalau F itu Ya Dia asumsikan Apa Proporsinya Probabilitasnya Proporsinya sama dengan C tadi Kenapa sih Aku Aku cerita soal ini Kenapa Enggak langsung F aja Ya Enggak apa-apa Yang kita pakai Yang F itu ya Tapi Kamu harus tahu Bahwa F ini Dasarnya adalah Asumsinya Dari C tadi Dibuat Stokastiknya Tadi Kalau kamu Jadi pemodelan Itu ya Yang paling penting Dalam pemodelan Itu sebenarnya Kamu tahu Asumsinya Kalau kamu Enggak tahu Asumsinya Kamu cuma Bisa ngitung Ya kan Berarti Apa Seakan-akan Orang buta Enggak ngerti Ini yang kamu Hitung Ini apa Ini gitu Ya kan Terus nanti Kalau asumsinya Dirubah Dianggap Oh Apa itu Kok bisa berubah Begitu Bingung Padahal Kalau kamu tahu Asumsinya Kamu sebenarnya Malah bisa Bukan hanya Menghitung Tapi kamu bisa Ngubah Apa yang kamu Ubah Kamu ubah Asumsinya Ini kan Saya kasih contoh Ini kan Saya ubah Asumsinya Saya enggak Hitung Proporsi Proporsional Dengan C Ini Saya Saya cuma Pakai C Itu sebagai Konektivitasnya Aja Kemudian Proporsinya Saya ubah Saya bikin Sama Inflownya Sama Atau Outflownya Sama Bisa enggak Bisa Gitu Ini ada Keunggulannya Jadi kalau kamu Lihat Kalau nanti Kalau kita Ngitung Entropinya Equal Outflownya Itu maksimum Entropinya Paling Paling besar Kamu bisa Ngecek N Underscore Entropi Entropi Itu nanti Kamu bisa Ngitung Pasti yang Paling besar Yang Equal Outflow Karena Maksimumnya Itu yang Equal Outflow Untuk Salenya Untuk Salenya Ini kan Ini kan yang F Entropi Daripada F N Daripada Yang Equal Outflow Outflow N Underscore Entropi Juga Tapi Dari situ Lebih tinggi 174 Equal Inflow Juga Kamu Cek Entropi N Underscore Equal En Underscore Entropi Daripada Yang Equal Inflow Nah Ini kebetulan Kamu bisa Press F F9 Kamu bisa Ngubah Nah Kamu bisa Lihat Selalu Yang Out itu Selalu Paling Tinggi Dibandingkan F Dibandingkan F Selalu Outnya Pasti Lebih tinggi Nah Equal Inflow Itu Sebenarnya Sudah Network Yang Lain Lagi Makanya Kadang-kadang Bisa Berubah Bisa Lebih Tinggi Tapi Ini Network Sesuatu Yang Lain Lagi Inflownya Itu Yang Disamakan Oke Sampai Sini Mudah-mudahan Jelas Keunggulannya Equal Outflow Nanti Biasa Kita Pakai Sebagai Perbandingan Untuk Menghitung Entropy Ratio Entropy Ratio Itu Adalah Jadi Kalau Kamu Menghitung Entropinya Daripada F Ini Gimana Kamu Hitung Equal Outflow Dulu Entropinya Berapa Terus Dibagi Itu Jadi Entropy Ratio Oh Anu Komanya Keliru Tutup Kurungnya Di Belakang Oh Ya Capacity Delft Ini Komanya Tutup Kurung Di Belakang Tapi Ini Dicopy Dulu Kan Gak Bisa Ngubah Are Berarti Kamu Harus Ulangi Oke Tanyaan Lain Gak Silahkan Jelas Jelas ya Prosesnya Dari Dari Kapasitas Kamu Bisa Ngitung Stochastic Nya Stochastic Nya Kamu Bisa Ngitung Ideal Flownya Dari Ideal Flownya Kamu Bisa Ngitung Congestion Sampai Sini Jelas Nggak Ini Nanti Kalau Kamu Ubah Ubah Misalnya Untuk Group Project Yang Kamu Ubah Ubah Tentunya Kalau Enggak Kapasitasnya Yang Kamu Ubah Koneksi Kamu Ubah Atau Plastiknya Yang Kamu Ubah Atau Kapanya Ada Empat Macam Ini Yang Kamu Ubah Kalau Koneksi Kamu Ubah Misalnya Satu Arah Jadikan Dua Arah Bisa Kan Atau Dua Arah Jadikan Satu Arah Misalnya Ini Jalannya Dua Arah Oh Pak Saya Bikin Satu Arah Tapi Lebarnya Kan Sama Ini Jadi Lebarnya Lebih Banyak Bisa Enggak Oh Bisa Mana Lebih Bagus Dicoba Yang Kondisi Asalnya Berapa Kondisi Alternatif Berapa Terus Kamu Bandingkan Nanti Mari Kalau Sudah Selesai Ini Sampai Sini Sudah Selesai Enggak Ini Nah Kamu Selesai Selesai Lihat Google Classroom ya traffic assignment itu apa artinya ya traffic assignment itu kita mau tahu ya flow nya ya dari satu kota itu flow nya ada berapa terus yang paling macet dimana masalahnya biasanya adalah mendapatkan flow ini kamu perlu software ya software software yang seperti ini biasanya 10 ribu dolar harganya ya yang ini saya berikan gratis ya kamu bisa ngitung sendiri kamu bisa ngecek kalau gak percaya sama-sama misalnya kamu cek software-software yang lain ya biasanya harganya sekitar 10 ribu dolar ya itu pun masih ada tiap tahun maintenance nya enggak tahu 5 ribu atau seribu dolar ya nah ideal flow ini ya ini bisa dijadikan guide jadikan guide untuk me manage ya actual flow nya berapa ya kita tahu goal nya nanti goal nya kita bisa tahu nah yang tradisional saya belum sebutin ya yang tradisional itu itu kita perlu namanya odimatrix kalau kamu mau pakai tradisional method bukan pakai IFN kamu harus punya namanya odimatrix odimatrix itu berarti kamu tahu dari mana ke mana ya tiap orang itu ditanyai tiap keluarga ditanyai ya dari mana ke mana ya ini saya kasih contoh di di Filipina waktu saya bekerja di sana ya 11 tahun saya bekerja di sana itu dia mereka di Metro Manila aja ya M itu berarti M M itu berarti Metro Manila ya Metro Manila itu dilakukan odi survey itu 2 kali ya dalam 20 tahun mutis itu tahun 96 terus musyap itu tahun 2016 ya berarti 20 tahun sekali mereka lakukan odi survey itu karena apa karena mahal sekali ya odi survey itu mahal yang ini dibawah ini adalah contoh saya lakukan sendiri odi survey di kampus ya itu butuh 2 hari 300 orang ya bisa dihitung 1 hari orangnya berapa kalikan aja ini cuma 1 kampus kecil itu 80 hektare nah pertanyaannya gimana ya caranya mendistribusikan flow tadi ya secara umum itu ada 2 prinsip namanya prinsip yang pertama itu namanya user equilibrium atau nas equilibrium prinsip yang kedua disebut social equilibrium nah kedua prinsip ini disebutin oleh seorang inggris yang namanya wardrobe wardrobe ya jadi kamu bisa ngecek di google wardrobe principle ya wardrobe principle nomor 1 itu namanya user equilibrium itu apa artinya artinya dia kamu ngitung algoritmanya itu sedemikian sehingga apa namanya travel timenya kalau dia mau pindah rute itu gak akan berubah travel timenya gak berubah itu istilahnya user equilibrium ya orangnya pengguna jalannya tidak akan bisa mengubah jalan tanpa mengubah apa namanya travel timenya yang kedua adalah social equilibrium ini artinya dalam satu sistem itu travel timenya diambil yang minimum nah kita sebutin idealnya gimana sih idealnya ya kan yang namanya paling efisien itu bagaimana yang idealnya ya tentunya distribusi secara uniform dalam waktu dan ruang jadi yang tadi itu outflow outflow equal outflow itu sebenarnya yang paling efisien jadi itu maksimum entropi nah kamu lihat ini yang di kiri ini gambar di kiri ini apa ini adalah distribusi daripada lalu lintas ya yang tipikal ya dari satu hari kamu lihat jamnya itu itu jamnya antara jam 1 sampai jam 24 itu tengah malam itu kamu bisa lihat ada dua peak dua peak ini namanya morning peak ini namanya afternoon peak morning peak itu apa orang berangkat kerja ya kan afternoon peak itu pulang-pulang kerja atau pulang sekolah ya jamnya sekitar segitu ya idealnya gimana idealnya peaknya ini dibuang semua ya ini dimasukkan ke sana ini dimasukkan ke sana ya hingga flat itu uniform disini nah itu yang secara waktu idealnya yang secara ruang gimana coba kamu lihat yang digambang di kanan ini itu yang macet cuma satu arah yang arah berikutnya kan tidak macet sama sekali ya berarti malah malah tidak digunakan ya kan nah idealnya tentunya kita gunakan semaksimum mungkin ya semua jalan itu yang paling efisien nah ideal flow itu ya alternatif metode alternatif ya yang bisa mengefisienkan semuanya ini nah coba ya kamu pikirkan ya kita ada dua macam sebenarnya untuk mengatur lalu lintas satu dilihat dari segi supply-nya yang kedua dilihat dari segi demand-nya dari segi supply-nya itu maksudnya apa oh dari segi supply itu maksudnya kita lihat dari infrastrukturnya kapasitas jalannya lebarnya konektivitasnya arahnya gitu ya kalau kamu dari segi demand-nya apa dari flow-nya tadi ya dari odi flow-nya dari pemakaiannya itu demand-nya dari segi supply-nya itu adalah infrastrukturnya ya dari kalau kamu gabungkan supply dan demand itu maka akan ada yang namanya performance ya itu contohnya adalah speed you know travel time delay maximum congestion seterusnya ya nah tentunya ini untuk grup projectmu juga ya kamu akan membandingkan beberapa skenario kamu punya network yang sekarang seperti ini kemudian kamu bilang oh alternatif saya harus saya perbaiki skenario 1 skenario 2 skenario 3 ini untuk grup projectmu ya nah kemudian gimana ya kamu hitung flow-nya kamu hitung congestion-nya kamu hitung nanti speed travel time dan delay-nya ya kan dari indices ini ya dari index-index ini kamu nanti lihat oh ternyata skenario 1 lebih bagus tidak dibandingkan base scenario base scenario itu maksudnya yang sekarang ya kondisi sekarang ya scenario 1 berarti improvement kan mestinya anggapannya bisa improve ya ternyata tidak improve ya tidak apa-apa berarti scenario 2 yang mungkin improve ya nah kamu dengan apa namanya software ini kamu harusnya sudah bisa membandingkan beberapa alternatif skenario itu goal-nya daripada group project kamu tadi what if apa yang akan terjadi saya ubah ininya saya ubah itunya oke jadi yang kita sebut traffic assignment itu untuk menugaskan traffic flow dalam network kalau yang di tradisional kamu punya body matrix road network dengan link dan kapasitasnya outputnya flow ini yang tradisional kalau yang masalahnya yang tradisional itu apa odi matrixnya odi matrixnya yang mahal sekali oke nah mestinya ya kan mestinya kan kita sekarang ini kan sudah ada kamera pak sudah ada GPS ya kan masa sih tidak bisa dapatkan data yang lebih bagus ya bisa untuk itu makanya diciptakan ideal traffic assignment ini itu bisa langsung pakai GPS bisa pakai kamera ya kan tanpa harus melalui odi matrix tadi ini yang kalau yang tradisional dia harus ada namanya odi matrix ada network ada root choice nanti dari tiga ini didapatkan dapat flow nya nah kalau di ideal flow network ketiga ini ini cuma dapat ya dijadikan satu semua ini tiga ini dijadikan satu dapatnya stokastik matrix yang kamu tadi buat ya lama nah masalahnya adalah odi matrix itu biasanya perkecamatan ya dapat datanya kamu dari kecamatan mana menuju kecamatan mana atau dari kelurahan mana menuju kelurahan mana jumlah kelurahnya kan gak banyak ini mestinya di surabaya mungkin berapa 40 misalnya 100 berarti kan matrixnya cuma 100 x 100 ya nah kalau kita pakai stokastik matrix ya itu persimpangan ya notenya adalah perpersimpangan bukan perkecamatan bukan perkelurahan ya perpersimpangan berarti apa kayak surabaya itu harusnya kira-kira ada mungkin 500 ribu notenya ya kan kalau seluruh surabaya ya dipakai ya termasuk jalan-jalan kecilnya nah 500 ribu itu berarti stokastik matrixnya ukurannya berapa 500 ribu x 500 ribu ya besar sekali nah ini nah ini ini kesulitan untuk mendapatkan angka yang sebenarnya ya kan makanya dibuat pendekatan pendekatannya bagaimana pendekatannya kamu tahu kapasitasnya ya kan kamu dibagi kapasitasnya dengan total kapasitasnya di tiap persimpangan itu dari c-nya tadi kita approximation ya pendekatan ya untuk mendapatkan stokastik matrixnya benar atau enggak ya enggak selalu benar tapi ada asumsinya ya bahwa kalau jalannya makin besar otomatis lebih banyak dipakai kalau jalannya makin kecil otomatis lebih sedikit dipakai itu asumsinya kalau asumsi itu dipenuhi ya tentunya benar sampai disini ada pertanyaan enggak ya begitu kamu tahu stokastik matrixnya kamu dapat flow-nya maka kamu bisa ngitung macam-macam ya kamu bisa dari data yang macam-macam ini misalnya dari handphone dari kamera ya kan dari probe car ya itu nanti bisa dimasukin dalam satu database ya nah itu kemudian timbul apa namanya namanya information ya flow information-nya keluar travel time-nya keluar bisa juga dipakai untuk navigation system dan segala macamnya ini salah satu contoh ITS ya intelligent transportation system menggunakan ideal flow network nah di dalamnya di dalamnya ada apa ya di dalamnya kamu kamu punya matrix A matrix A ini apa adjacency matrix kamu masih ingat ya adjacency matrix itu adalah matrix konektivitasnya berarti minimum kamu harus punya datanya ini ini data aslinya yang kamu punya C itu apa kapasitasnya U itu adalah maximum speed maximum speed L itu adalah panjang setiap link setiap ruas jalan per arah dari C-nya tadi kan kamu sudah ngitung itu tadi sudah latihan dari C-nya kamu bisa dapat stochastic dari stochastic-nya kamu bisa dapat F otomatis ada kapanya ya dari ini dari F kamu bisa dapat ini adalah congestion-nya ini saya sekarang pakai G ini temporis saya pakai W dari sana kamu bisa ngitung speed-nya ya kamu bisa dapat travel time-nya kamu bisa dapat delay-nya ini pakai perumusan green shield-nya kamu bisa juga pakai perumusan BPR kalau kamu pakai perumusan BPR sama kamu punya adjacency matrix klik di sini kemudian ini inputmu perhitungannya yang sama nanti bedanya di sini ya cuma di akhirnya yang beda kalau pakai software ini nggak kelihatan ini struktur di dalamnya software nah W-nya ini adalah G yang saya biasanya pakai G sekarang itu adalah flow per kapasitas Hadamard Division nah ini sekarang kapasitasnya itu berapa Pak ya mestinya kamu pakai IHCM ya kalau pakai ngitung kapasitasnya pakai standar ya yang di slide ini saya nggak pakai standar saya pakai approximation saya pakai approximation yang jauh lebih mudah kapasitasnya di tiap link IJ itu bergantung apa bergantung bergantung daripada jumlah lajurnya dikalikan satu konstan konstan yang saya berikan ya atau kalau kamu tahu bukan jumlah lajurnya tapi kamu tahu lebar jalannya ya konstan ini kamu kalikan dengan lebar jalan otomatis harus lebih besar dari R minimum nah kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan apa namanya maximum speed maximum speed itu adalah yang kita sebut pakai free flow speed sebenarnya bukan betul-betul maximum speed maximum speed itu kan berarti kendaraannya itu yang ada di speedometer mu kan yang ini ini istilahnya maximum speed disini adalah free flow speed artinya apa kalau kamu sendirian di jalan semua jalan semua orang masih tidur semua kamu naik kendaraan sendiri ngebut ini free flow speed itu bergantung pada lebar jalannya bergantung kapasitasnya itu bisa bergantung kapasitasnya bergantung lebar jalannya ya ini atau bergantung lebar jumlah lajurnya oke nah ini sekarang saya gunakan pendekatan ya ini rumus-rumus pendekatan saya yang saya buat sendiri karangannya saya sendiri ini ya ini adalah konstan yang ada del-delnya ini konstan ya ini adalah kapasitasnya kalau kamu tahu kapasitasnya maka kamu bisa mendapatkan maximum speed oke kalau kamu tahu jumlah lajurnya kamu tahu konstan ini dan kamu tahu konstan itu kamu bisa mendapatkan maximum speed sama juga ya ini adalah konstan ini juga konstan kalau kamu juga konstan maka tinggal dapatkan maximum speed ya konstannya berapa ini ini yang saya konstannya kamu bisa dapat iacm juga ya atau hcm menurut standar ini adalah pendekatan saya aja ya dan masih banyak faktor-faktornya ya misalnya kontannya berapa ada street bandelnya dan segala macam ya itu kamu bisa ngubah-ngubah sendiri kalau kamu nanti konstannya bisa dirubah menurut faktor-faktornya ya ini pendekatan saya yang paling sederhana setiap lajur itu kira-kira 1.500 antara 1.500 sampai 2.000 itu satu lajur PCU per hour per lajur per lane ya kalau per meternya berapa ya bagi aja ya ini 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 kira-kira 3 sampai 3,5 meter ya berarti kalau aku bagi 3 kan jadi 500 betul nggak ya gampangannya gitu kalau kamu mau pakai 2.000 ya tinggal 2.000 dibagi di dibagi 3,5 kira-kira mungkin 675 mungkin ya nggak mau 500 Pak saya mau 675 ya terserah nggak apa-apa 800 Pak nggak masuk akal 800 ya 300 per meter nggak masuk akal ya angkanya range-nya kira-kira segitu range-nya kira-kira segitu dapatnya dari mana angkanya ya kamu lihat IHCM itu sudah selitiki banyak orang oke ini adalah konstan standar per lajurnya saya pakai 15 3 meter sama minimunya 20 R minimunya 2,5 meter ya kalau kalau lebih kecil dari 2,5 meter itu untuk sepeda motor atau untuk per jalan bukan untuk kendaraan oke nah yuk dilatih ya coba ayo sekarang ada 1 ruas jalan cuma 2 lajur bisa nggak kamu kapasitasnya berapa ini maksimum speednya berapa luas jalan kamu ini nanti ya kamu survei ya kan 2 lajur dia ya pertanyaannya berapa ya kapasitasnya kalau 2 lajur halo ya kita masukkan yang tadi ya umus-umus yang tadi ya ini per lajurnya 1.500 ya kan kalau 2 lajur berarti berapa 3.000 Hans kamu anumu apa namanya unmute 3.000 kalau 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 per lajurnya 1.500 betul nggak ini ini konstannya aku aku ulangi disini ya ini konstan yang tadi aku ulangi ya jadi kalau per lajurnya 1.500 kalau 2 lajur ya 3.000 PCU PCU ini apa passenger car unit yang kemobil semua ini maksimum speednya berapa pakai rumpus yang tadi ya kan L nya berapa 2 2 dikurangi 1 ya itu terus ini kan konstan ini konstannya 15 ya 15 KPS per lane aku masukin ditambah U minimum U minimumnya 20 jadi keluarnya adalah 35 ya kalau 2 lajur kira-kira 35 km per jam kira-kira ya oke jelas ini ada pertanyaan kapasitasmu tadi kan 1 2 yang pakai komputer tadi ya random itu kan cuman cuman angka ya kan angkanya mungkin lajur mungkin lebar kamu yang nentukan artinya kan betul nggak unitnya kamu yang nentukan sekarang aku ngajarin kamu ini loh konstan-konstan yang kamu pakai gitu kalau kamu ngomong 2 lajur flow-nya berapa G-nya berapa nggak masuk akal kalau G-nya 17 17 atau 70 apa namanya maksim congestionnya itu nggak masuk akal kenapa nggak masuk akal ya karena dia nggak disekalakan nggak disekalakan menurut PCU per hour harusnya kan unitnya adalah jumlah kendaraan per jam tadi kan belum itu masuk dalam bentuk lajur ya kan jadi nggak benar gitu loh ini membetulkan yang tadi itu ya jadi kamu harus tahu kapasitasnya dan maksimum speednya ya nah coba lagi ayo nih jalan ini 3,5 meter ayo kapasitasnya berapa maksimum speednya berapa ada yang bisa ngitung bisa ngitung nggak tinggal dimasukkan konstan-konstan yang tadi ya jadi 500 aku pakai konstannya 500 nih 500 aku kalikan dengan setengah berarti berapa 1750 ya kapasitasnya oke maksimum speednya ya tinggal dimasukin aja 15 itu lebatnya 3,5 dibagi 3 kan terus dikurangi 1 tambah 20 jadi 22,5 ya sampai sini jelas nggak ini kamu bisa-bisa ngitung ya ancar-ancar nggak benar tapi paling nggak deket lah kan kalau orang sipil kan senengannya pokoknya kalau nanti beton segini ya ini ambruk atau nggak kan gitu kan yang penting kan gitu oh nggak ambruk pak ya udah ini sama ya ini ini saya kasih ancar-ancar ini rule of thumb aja ya berapa ini nanti kemacet tuh nggak c-nya berapa c-nya berapa oh lebarnya berapa kamu tahu ya oh lebarnya 3,5 3,5 ya 1750 lah masuk akal kalau 3,5 meter keluarnya 3700 masuk akal nggak nggak masuk akal gitu jadi kamu tahu masuk akal nggak masuk akalnya angkanya itu kamu kamu sudah punya ancar-ancar gitu ini berlaku di seluruh dunia ya nggak hanya di Indonesia ya jadi angka ini kamu bisa pakai dimana aja ini menariknya disana ya tiap tiap negara punya aturan DWDW tapi angkanya nggak akan jauh berubah lah ya antara tadi saya ceritakan tadi ya antara 500 sampai 700 mungkin ya 500 sampai 700 ini PCU per hour per meter oke nah nah coba ini ini aku bikin kamu bingung sedikit ini ya ini ada satu ruas jalan yang dua lacur 5,5 meter wah kapasitasnya berapa maksimum suginya berapa pakai yang mana ini ada dua ada dua kondisi ini kamu pakai yang sama ya dihitung sendiri-sendiri satu dihitung menurut lajurnya yang kedua dihitung menurut lebarnya ya kalau dihitung menurut lajurnya itu 3000 ya kan jadi dihitung lewat lebarnya 2750 yang dipakai yang minimum ya dari kedua ini oke begitu juga jangan maksimum kecepatannya ya kalau kamu jumlah lajurnya 35 35 ya kalau dihitung dari lebarnya itu adalah 32,5 jadi yang dipakai yang minimum itu 32,5 sampai sini jelas ya ya nah kamu download AFN transport ya minggu depan kita bahas itu ya AFN transport kamu download di github kemudian kamu coba-coba sendiri dulu ya kamu juga bisa untuk menjalankannya kamu bisa download juga anakonda ya kamu install dulu anakonda atau python lah kamu kamu latihan terus kamu buat itu gunanya apa untuk download aja ya itu nanti gunanya untuk download apa namanya dari peta ya dari peta kamu download kan terus kamu nanti bisa latihan itu oke untuk bahan minggu depan ya nah hari ini nggak ada PR minggu depan nggak ada quiz oh tapi ada ada apa namanya kamu tugasnya itu download itu sama install ya jadi waktu kita bahas di kelas kalau kamu belum install kamu nggak ngerti apa-apa ya salamu dewe ya ya kan maaf pak tadi programnya apa aja yang perlu dipersiapkan dua ya satu anakonda kamu download kamu install yang kedua adalah IFN transport ya oke coba aku cari ya anakonda anak anakonda anakonda python ya nah ini kamu download yang individual edition aja gratis ya oke ini aku cat to everyone ini yang anakonda di sana terus IFN transport di google IFN transport gethard oke there ya ini juga kamu bisa download juga ya ini juga gratis ya ini di download code nya terus dimasukin satu folder terus kamu coba jalankan ya jalankan minggu depan kita latihan itu ya oke nah terima kasih untuk kehadiran hari ini sampai jumpa minggu depan makasih pak makasih pak